Dari tahun ke tahun ternyata para finalis L-Man of the Year ini makin membuat kita jadi terkukau dan berdicak agung ya. Boleh saya berdicak agung terlebih dahulu? Maaf, ini seperti semacam cobaan untuk kamu ya. Enggak saya mau berdicak agung dulu. Oke, boleh kita berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi untuk menerima Special Awards L-Man of the Year 2014? Baik, selamat. Dan berikutnya kami akan bacakan Top 3 L-Man of the Year 2014. Grand finalis yang masuk ke dalam Top 3 akan melewati sesi interview. Dan setelah itu akan ditentukan siapa yang berhak menyandang gelar L-Man of the Year 2014. Siapakah kira-kira yang masuk ke dalam 3 besar? Aduh, semakin bikin kita deg-degan ya. Mudah-mudahan jagoan kita semua ya bisa masuk 3 besar. Kalau perlu 16-16 ya masuk ke 3 besar. Enggak bisa dong 16 masuk ke 3 besar, gimana caranya Fit? Ya kan langsung aja deh kita lihat. Ini dia. Saya akan membacakan grand finalis yang masuk ke dalam Top 3 L-Man of the Year 2014. Yang pertama. Subantra Utara! Subantra Utara! Subantra Utara! Yang kedua. Bali 1! Dan finalis Top 3. Yang terakhir adalah... Siapa kira-kira? Berikan dukungan yang lebih meriah lagi untuk finalis Dabuana Anda. Top 3 berikutnya adalah... Sulawesi Utara! Selamat teman-teman, Bali 1 dan juga Sulawesi Utara! Selamat teman-teman, Bali 1 dan juga Sulawesi Utara! Selamat teman-teman, Ternyata dari tadi pilihan kita akan masuk ya, Tere ya! dan top 3 dan sesaat lagi salah satu dari mereka akan menjadi element of the year 2014 oke boleh kita berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi untuk top 3 kita